Helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi Irjen Rus di Hartono, dikabarkan mendarat darurat di sebuah bukit Tamiya, Muara Emad, Kerinci, Minggu, 19.2. Kabit Humas Polda Jambi Kombes Mulia Prianto membenarkan kejadian tersebut. Namun belum diketahui apa penyebab helikopter itu terpaksa mendarat darurat. Ia menjelaskan helikopter Polri jenis Super Bell 3001 itu membawa Kapolda Jambi beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerja ke Polres Kerinci. Penumpang yang mendampingi Kapolda yakni di Reskrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta Yudistira, Dirpo Lairut Polda Jambi Kombes Michael Mumbunan, Koors Prikompol Ayani dan ADC. Mendarat darurat di bukit Muara Emad, Kabupaten Kerinci, kata Mulia dalam keterangannya, Minggu. Ia menyampaikan seluruh penumpang dalam keadaan selamat. Saat ini, Tim Sar Polres Kerinci, helikopter dari Tim Sar dan helikopter Sinar Mas sudah menuju ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi para penumpang, katanya.